Intro Hai everyone, welcome back to my youtube channel Seperti biasa, video saya selalu tentang skincare Nah, kali ini saya akan pakai skincare yang dari The Ordinary, dari Kiehl Juga saya akan coba bermakeup seperti wanita Korea Makeup yang sangat sederhana untuk daily makeup Seperti apa sih langkah-langkahnya? Yuk, ikutin terus video ini Step pertama yang sudah saya lakukan adalah membersihkan wajah dengan menggunakan milk cleanser Kemudian menggunakan facial wash dari Lechila Kalau teman-teman sering melihat video saya, pasti sudah tahu ya Saya selalu pakai produk Lechila untuk membersihkan wajah Berikutnya saya akan pakai toner sama dari Lechila juga Kita pakai toner dulu Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran Dan juga melembabkan kulit wajah Pakai toner ya Oke, kita biarkan sampai kering dulu Setelah itu kita akan pakai serum Ini tonernya sudah kering Sekarang kita akan pakai serum Serumnya seperti biasa Pakai yang dari The Ordinary, niacinamide 10% plus zinc 1% Ini rambut-rambut ini harus disikapkan dulu Ini rambut-rambut ini harus disikapkan dulu selamat menikmati oke, kita biarkan dulu sampai kering setelah memakai serum dari The Ordinary saya lanjutkan memakai moisturizer dari Kiehl's ini bentuknya gel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk tahap berikutnya saya akan pakai eye serum ini sama masih dari Kiehl kelihatan enggak sih nanti saya akan tulis di description box skincare yang saya pakai hari ini selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut pakai sunscreen sunscreennya dari Kiehl's juga sama oke sunscreen yang dari Kiehl's ini enggak meninggalkan white case di wajah ya jadi enggak putih ini sudah rata dan kita biarkan dulu biar menyerap ke kulit wajah karena konsep kita hari ini karena konsep kita hari ini kita ingin pakai makeup yang natural seperti wajah-wajah orang Korea jadi saya tidak akan pakai foundation saya akan pakai BB cream ini dari The Face Shop kita coba sekarang ya pakai segini lalu kita aplikasikan pakai beauty blender lalu kita aplikasikan pakai beauty blender selamat menikmati selamat menikmati terima kasih setelah BB creamnya rata kita lanjut pakai concealer dari Makeover oh iya ibu-ibu yang punya mata panda matanya di bawah mata sini gelap bisa menggunakan concealer untuk menutupi bagian gelap di bawah mata itu kan ter-cover terima kasih terima kasih selamat menikmati baiklah ini sudah rata semuanya sekarang saya akan menggambar alis saya yang tipis dan ini alisnya sudah jadi sekarang saya akan pakai eyeshadownya juga yang natural kita pakai yang dari to face kita cari warna yang paling muda warna apakah saya mau coba warna yang ini dicampur sama yang ini ini dan ini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati kemudian untuk di sudut sini saya akan pakai warna yang coklat ini ya atau yang ini coklat tua terima kasih terima kasih kemudian sebelah kanan oke ini kanan dan kiri sudah untuk di bawah mata saya akan pakai eyeliner warna putih terima kasih 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 nah ini di bagian mata sudah selesai maskara nya dua-duanya kanan dan kiri sekarang saya akan kontur bagian sini juga hidung pakai jari tuh face ya hai hai pakai highlight terus dikit Oke untuk blush on nya kita pakai warna yang paling natural sama masih dari to face kita pakai warna yang terima kasih plus on-nya begini aja jangan terlalu merah untuk tahap berikutnya saya akan pakai loose powder ini dari Lechila kita pakai kuas supaya tidak terlalu tebal selamat menikmati bagian sini pakai kuasa agak kecil selamat menikmati baik ini bedaknya sudah selesai sekarang tinggal pakai lipstick lipsticknya saya pakai yang dari Wardah warna favorit saya yang ini nanti dimix sama yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal pakai face mist face mistnya dari LT Pro jauh-jauh jauh-jauh box nanti di cek ya ibu-ibu ya dan inilah makeup natural menurut versi saya yang saya suka itu dari wanita-wanita Korea mereka selalu pakai makeup yang sederhana tidak terlalu berlebihan dan ini menurut saya cocok banget untuk kita yang usianya sudah di atas 50 tahun ke atas kecuali ini kan daily makeup ya kecuali kita mau pergi ke acara-acara resepsi nah nanti kapan-kapan saya akan buatkan videonya bagaimana cara bermakeup untuk acara-acara pesta oke baik terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya bye bye bye